Saudara PT KCIC membatalkan 14 keberangkatan kereta cepat HUSH setelah adanya peringatan gempa 5 Magnitudo di Kabupaten Bandung. Untuk memastikan keselamatan dan keamanan semua penumpang HUSH, KCIC melakukan pengecekan menyeluruh pada area jalur kereta cepat. Pemeriksaan jalur kereta cepat dilakukan menggunakan railcar untuk memastikan tidak ada faktor eksternal seperti longsuran batu di area perbukitan. Selama proses pemeriksaan ini sebanyak 14 jadwal keberangkatan kereta cepat dari Halim ke Bandung dan sebaliknya dibatalkan. Penumpang diimbau untuk melakukan refund tiket dan akan dikembalikan 100% dalam kurun waktu 1x24 jam. Kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan railcar, di mana railcar ini akan memeriksa seluruh jalur baik itu terowongan, kemudian juga jalur yang berdiri di atas jembatan dan juga di atas tanah. Jalur kereta cepat ini juga sebagian besar melalui area perbukitan. Kita khawatirkan ada longsoran ataupun sejumlah kondisi lainnya yang bisa berdampak ke jalur kereta cepat. Akibat gempa yang melada wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sejumlah penumpang kereta cepat bus gagal berangkat menuju Bandung. Penumpang KCIC terpaksa menunggu di area stasiun akibat tidak adanya keberangkatan kereta cepat bus. Akibat gempa yang terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagian penumpang memilih untuk mengembalikan tiket keberangkatan yang telah dibeli. Sementara sebagian penumpang memilih pertahanan di stasiun dan menunggu informasi selanjutnya dari KCIC. Kepada penumpang melalui keterangan tertulis, pihak KCIC menginformasikan pembatalan keberangkatan kereta cepat bus lantaran pihak KCIC masih melakukan pengecekan akibat dampak gempa yang terjadi. Untuk memastikan keselamatan dan keamanan penumpang. Karena kan jam 1 baru mau berangkat ke Bandung, tapi ternyata ada cancel, nggak bisa diberangkatan karena di Bandung katanya ada gempa. Warga di Kertasari dan Pangalingan, Jawa Barat yang merasakan guncangan gempa Magneto 5 pada Rabu sekitar pukul 9 pagi langsung keluar rumah untuk menghindari gempa susulan. Sejumlah rumah warga mengalami rusak. Tak hanya bagian atap, sebagian tembok rumah warga juga retak. Gempa juga menyebabkan sebuah bangunan sekolah Muhammadiyah mengalami kerusakan parah. Atap yang hancur membuat ruang kelas dipenuhi material bangunan yang berserakan. Tak hanya sekolah, sebuah masjid di wilayah Negla Sari juga terdampak gempa. Genting bangunan masjid mengalami kerusakan. Gempa tektonik beruntun mengguncang wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat hingga Rabu siang. Tercatat 8 kali gempa susulan dengan Magneto 5. BMKG memastikan gempa bumi terjadi akibat aktivitas sesar garut selatan. Gempa berdampak di daerah sekitar Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung. Akibat gempa, sejumlah bangunan rumah di sekitar area pusat gempa mengalami rusak berat. BMKG Bandung menyebut gempa berlokasi di darat 25 km tenggara Kabupaten Bandung. Gempa yang disebabkan oleh aktivitas sesar garsela dengan mekanisme pergerakan oblik normal. Melewati dua kabupaten itu, Kabupaten Garut dan juga Kabupaten Bandung. Akibat gempa di Bandung, Jawa Barat, PT KCC membatalkan sejumlah perjalanan kata cepat. Hush, lebih lengkapnya kita tanyakan langsung pada Eva Khairun Nisa. Selamat petang, Mbak Eva. Mbak Eva, selamat petang. Ya, selamat petang. Nah, tadi kami sempat melihat adanya kereta cepat yang berada di treknya, tertahan. Itu di mana lokasinya, Mbak Eva? Ya, jadi mungkin dapat kami luruskan ya, bahwa foto-foto yang beredar tersebut itu bukan kondisi hari ini karena kereta tertahan di tengah lintas ya. Jadi foto-foto yang beredar tersebut adalah foto, memang foto terkait kereta cepat tapi bukan kondisi hari ini. Untuk hari ini sendiri, pada saat kejadian keempa, hanya ada tiga kereta dan ketiga kereta tersebut posisinya berada di stasiun, bukan di lintas. Jadi pada saat kejadian itu tidak ada kereta yang sedang melintas di antara jalur, sehingga tidak ada yang tertahan di tengah jalur ya. Tidak ada kebutuhan untuk melakukan evakuasi penumpang. Dan kemudian memang pada saat kondisi tersebut terjadi, dengan kekuatan lima skala Richter dan posisi titik lokasi yang cukup mendekati, jalur kereta cepat WUS, sehingga untuk keselamatan dan juga keamanan perjalanan, tim prasarana langsung melakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Karena sebenarnya yang kita khawatirkan ini adalah kondisi eksternal ataupun kondisi di luar jalur KA-nya. Jadi memang kalau secara konstruksi untuk jalur kereta WUS sendiri ini dapat tahan hingga 8 skala Richter ya. Namun memang pemeriksaan secara keseluruhan dilakukan karena informasi dari BMKG pun memberikan informasi bahwa masih terjadi gempa susulan hingga 8 kali. Dan sistem pendeteksi gempa kami itu mendeteksi getaran terjadi sampai dengan stasiun kerawang. Sehingga dengan faktor standar prosedur keamanan dan juga keselamatan, kami harus memastikan keseluruhan jalur kereta itu tidak terdampil. Berapa lama pemeriksaan jalur dilakukan, Mbak Eva, dan bagaimana hasilnya? Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan mulai dari pukul 9.47, pada pukul 15.02, kereta sudah bisa kembali dijalankan. Kalau secara pantauan dari 1.400 CCTV kami di sekitar jalur rel, ini tidak ada konstruksi jalur kereta cepat yang mengalami kerusakan. Namun memang tetap kita lakukan pemeriksaan menggunakan kereta pemeriksaan tersebut untuk melihat kondisi di luar jalur rel, kami khawatir berdampak ke arah perjalanan KA. Seperti misalnya adanya longsoran, karena memang kalau kita melihat... Jadi sekarang sudah beroperasi kembali ke CIC, Mbak Eva? Ya, jadi untuk saat ini secara keseluruhan semua jadwal, baik itu dari keberangkatan hal yang menuju Tegal Luar ataupun sebaliknya, itu sudah kembali beroperasi sejak pukul 15.02. Nah, pengguna jasa terpantau sudah bisa melakukan perjalanan sesuai dengan jadwal perjalanannya. Bagaimana dengan keberangkatan yang sebelumnya 14 tertunda itu? Ya, untuk yang sebelumnya, itu kami lakukan proses pembatalan tiket jika akan melakukan pemilihan modal lain. Jadi pembatalan tiket ini pun juga tidak perlu terburu-buru. Artinya, jika pada hari ini akan langsung melakukan perjalanan, itu pembatalan tiket masih bisa dilakukan sampai dengan 3 hari ke depan. Dan untuk prosesnya, pengembalian dana itu 1x24 jam sejak proses pembatalan dilakukan, seperti itu. Tapi ada juga kalau pantuan kami di lapangan, ini beberapa tadi yang memilih untuk melakukan reschedule, memilih jadwal perjalanan selanjutnya, karena memang kami juga menginformasikan prediksi operasional K itu akan kembali dilakukan di pukul 15. Oke. Mbak Eva, tadi kan seluruh rangkaian kereta berada di stasiun. Tapi bagaimana sebetulnya sistem keamanan dari kereta cepat ketika ada notifikasi gempa? Apakah otomatis akan langsung berhenti? Atau seperti apa sistem keamanannya, Mbak Eva? Ya, jadi secara sistem keamanan kami itu memiliki early warning system ya. Jadi ada perangkat pendeteksi gempa, baik itu di jalur prasarana kereta ataupun juga di sarana kereta. Nah, hari ini dari hasil pendeteksi gempa tersebut, didapati getaran itu terjadi sampai dengan hingga wilayah Karawang. Dan kemudian terjadi juga berulang, sesuai dengan informasi BMKG itu hingga 8 kali ada gempa susulan ya. Nah, sehingga tadi sesuai dengan operasional, prosedur ya, prosedur keamanan dan keselamatan, kita harus melakukan langsung proses pemeriksaan seluruh prasarana jalur rel. Sehingga memang ada beberapa jadwal yang harus dibatalkan karena proses pemeriksaan tersebut. Oke, terima kasih. GM Korporasi Sekretari PT KCIC Eva Khairunisa telah menyampaikan bagaimana kondisi terkini dalam program Kepas Petang sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore.